Kayak iPhone X ke XS series, Google Pixel 3 yang baru aja dirilis Oktober kemarin Dan yang saya suka, sekarang seluruh bagian belakangnya ini udah pake bahan kaca Tapi gue bisa bilang kalau Pixel 3 series ini merupakan kombinasi yang pas Maksudnya gini Nah hampir 2 minggu saya pake Pixel 3, saya udah coba banyak game berat disini Dan semuanya itu bisa jalan dengan smooth banget Saya bakal manggil Fahmi Nah Fahmi ini biasa suka ngoprek-ngoprek Gcam Google Camera ya? Google Camera di berbagai handphone yang kita review Oke Emy, masuk Handphone lu mana nih? Oke, udah Oke guys, ini dia Fahmi Dia tuh di kantor seneng banget ngejejelin kamera handphone Android ya khususnya itu pake Gcam Dan yaudah intinya sih dia seneng banget ngoprek-ngoprek soal kamera di Android Dan gue mau langsung nanya aja menurut dia tuh gimana Oke Emy, pertanyaan pertamanya adalah Menurut lu tuh gimana sih perkembangan kameranya si Pixel dari generasi pertama sampe ketiga itu improvement nya tuh kayak gimana kalo menurut lu? Kalo menurut gua sih agak lumayan ya improve nya Pertama contohnya kayak Google Pixel 1 ke Pixel 2 itu yang di highlight sama Google adalah portrait mode Oke Jadi dulunya tuh kalo portrait mode pake lens blur yang digerak-gerakin kalo di Pixel 2 itu udah ga pake lens mode Karena di Pixel 2 udah pake dual pixel lens Gue inget yang Pixel 1 tuh emang kita kalo mau jepret mesti keatasin dulu gitu ya Iya itu lens blur Itu lens blur namanya Oh iya Dari Pixel 2 ke Pixel 3 ini agak lebih banyak Ada Nightside yang sampe sekarang belum rilis Belum ada Super zoom itu sangat Apa ga maksudnya itu menantang ya menantang smartphone lain Karena Google masih menggunakan satu lensa untuk digital zoom Oke digital makanya Nah dan yang ketiga adalah itu white selfie Hmm Berarti kalo di Pixel 2 atau Pixel 3 dia udah nambah fisik ya Bukan software lagi kan Karena kamera depannya jadi D2 Ya Fisiknya jadi nambah Ya kalo kamera depan jadi nambah hardware ya Jadi bukan cuma software doang Kalo kamera belakang itu tetep masih satu lensa Tetep nekat Dan yang bonusnya adalah portrait mode sih Sebenernya portrait mode di Pixel 3 itu lebih bagus lah Dia mendeteksi age nya Terus apa blur nya itu kualitas blur nya itu kan bisa di edit juga kan Terus edit detection nya juga lebih bagus itu Ya menurut Fami pokoknya pertanyaan pertama gue itu Dan selanjutnya pertanyaan kedua Untuk hasil kameranya atau kualitas kamera Pixel 3 Kalo dibandingin sama Android-Android flagship zaman sekarang Kayak kita punya nih Ada iPhone XS sama Mate 20 Pro nih Yang terkenal banget kameranya Canggih Menurut lo tuh gimana dibanding sama Pixel 3 series Ya karena sebenernya fungsi kamera pada smartphone itu kan point-and-shoot ya Gak ribet Gak harus kayak kita pakai kamera SLR Kita pasang lensa dulu Kita ngapain dulu setting dulu Segala macem Itu kan ribet kan gitu kan Nah itu Jadi yang perbedaan antara tiga handphone ini adalah kualitas Kualitas daripada si fotonya itu Yang dihasilkan itu gitu kan Kayak noise reduction Kayak sharpening Uduk semua man Tadi udah bilang man Nanti syuting Ya Jadi Apa tuh tadi tuh Yang membedakan antara ketiga flagship ini adalah kualitasnya Hasil akhir foto Hasil fotonya lah Hasil fotonya gitu kan Kalo Pixel itu sesuai dengan namanya Pixel ya Jadi dia memang Lebih mementingkan kualitas Daripada si foto yang dihasilkan Contohnya adalah penggunaan Noise reduction dan sharpening yang gak berlebihan Jadi kayak foto malem Foto apa Dia Yaudah gak apa-apa gitu Kelihatan noise gitu kan Gedik-gedik putih gitu gak apa-apa Gedik-gedik hitam gitu kan Muka orang Muka orang Ya kayaknya muka orang contohnya Dia lebih Gak apa-apa Lebih kelihatan noise disitar sini Daripada Seluruh mukanya itu Jadi kelihatan kayak cat air Kalo di zoom Kalo cat air tuh Lebih sering gue ngeliatnya di Ini sih ya emang Di Mate 20 Pro Jadi Huawei lah Di Kaya 20 Pro juga dulu kayak gitu Si iPhone juga Di iPhone juga termasuk Lalu si Pixel Ya begitu yang tadi lu bilang Noise banget Ya Ditambah lagi Sekarang kan Pixel itu ada night side ya Ada mode malam Yang secara penggunaan sama lah Sekitar 4 detik sama Mate 20 Pro Cuman Mate 20 Pro ini Baik lagi Noise reduction ini Tinggi banget disini Jadi kalo buat yang bingung Disini kita juga ada contoh fotonya sih Yang maksudnya tadi Gue sama Fahmin bilang Cat air Ya contohnya tuh kayak gini nih Kalo dibandingin sama Pixel ya Oke terus Mi Itu pertanyaan kedua udah kelar Jadi menurut lu emang tetep Lu masih megang Gcam ya Maksudnya Google Camera lah Maksudnya Ya itulah alasan kenapa Gue lebih menggunakan Gcam Daripada mau beli Pixel langsung Pixel kan harganya gak tau diri Itu yang bikin gue susah ngeracunin lu Karena ini berlanjut ke pertanyaan yang ketiga nih Yang pertanyaan yang terakhir Iya Lu itu kan susah banget nih Gue racunin pake Pixel Karena lu mikirnya Lu tuh mikirnya Ah udah gue pake handphone yang ada aja di kantor Kayak LG Pokokon aja pokokon Kayak Poco aja lu jejelin Gcam Terus LG G6 juga lu jejelin Gcam Sampai yang terakhir ini Nih guys Ini HTC U11 Plus Dia masih pake Dan ini udah pake Gcam Kenapa sih sebenernya Apa sih bedanya maksudnya Gcam lu Sama Gcam yang asli dari Google itu Sebenernya banyak bedanya Cuman yang gue pengen ambil Adalah processing daripada HDR Karena gue lebih suka HDR Plus nya Kalau kayak mode-mode yang lain Seperti portrait atau video Sebenernya kan gak bisa di Gcam Anggaplah portrait mode Itu hanya terbatas Untuk mengenali wajah manusia Misalkan objek kayak Apa namanya Kardus Pohon gitu Gak bisa portrait mode Oh gak bisa Kalau di Gcam Terus kayak video Sampai sekarang Belum ada Gcam Daripada Yang modifikasi ya Untuk Membuat video yang Se-smooth Daripada Yang dibuat sama Pixel langsung Sampai sekarang Karena beda Emang karena Kalau Pixel tuh Ada OIS sama ACE nya Itu ngarep juga berarti Iya mungkin ada Sistem yang dia tanam Tapi ada Di beberapa Forum Yang bisa mengaktifkan itu Cuman Dia harus memudah Mengubah Memodifikasi Library nya gitu Lebih ribet lagi 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 Oke kalau lu Emang tujuannya buat foto Berarti bukan video ya Iya tujuannya buat foto Bukan video Foto bukan video Jadi GK Mintinya Kalau menurut Fahmi Adalah itu lebih bagus Buat di foto aja Belum ya Belum video Iya tapi udah ada yang bisa Maksudnya belum Cuman agak susah Lu males ngopre Kayak gitu Iya Agak repot Jadi ini Ibaratnya Pixel 3 Nganggur Mau lu pake gak Yang XL sorry Oh enggak Tetep gak Enggak Karena ada poni nya Emang poni nya itu Masalah banget Yaudah lah Segini aja video kita Kali ini Terima kasih Buat temen-temen Yang udah nonton Dari awal Sampai abis Thank you banget Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Gue Wasa dan Fahmi Mewakili tim DroidLime Bye bye Ini udah bayarin aja lah Rugi banget loh ini Ini sama ATC Masih bagusan ATC Alah Hahaha 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 Terima kasih.